S.B.129 Minggu pagi di bikini bottom dan ini saatnya bagi Squidward berlatih klarinet di rumahnya Begitu juga dengan Spongebob dan Patrick yang bersiap-siap untuk berburu ubur-ubur Namanya bukan Spongebob dan Patrick jika tidak mengganggu hari tetangganya Squidward untuk berlatih klarinet Mereka pun datang ke rumah Squidward untuk mengajaknya berburu ubur-ubur Tapi Squidward menolaknya Apa kau sudah siap? Tanya Spongebob kepada Squidward Kemudian Squidward pun menjawab Tidak Apa kau sudah siap? Tidak Apa kau sudah siap? Tidak Spongebob terus saja memaksa Squidward untuk ikut Squidward benar-benar sangat kesal Kemudian mengelabui Spongebob dan Patrick Lalu pergi secara diam-diam menuju Krusty Krab Karena hari Minggu Krusty Krab tutup dan sangat sepi Sangat cocok untuk Squidward berlatih klarinet Akan tetapi Spongebob dan Patrick ternyata datang ke Krusty Krab untuk mencari Squidward Squidward pun terkejut dan bergegas mencari tempat persembunyian Dari balik jendela kaca Krusty Krab Spongebob dan Patrick mengintip dengan seksama Berharap Squidward ada di dalam Kemudian mereka pun masuk ke dalam untuk lebih memastikan Lalu Squidward pun masuk ke dalam ruangan pendingin Untuk bersembunyi Spongebob dan Patrick pun mondar-mandir kesana kesini mencari Squidward Dan tidak berhasil menemukannya Kemudian mereka keluar Akhirnya mereka pergi Kata Squidward yang sangat senang karena Spongebob dan Patrick sudah pergi Kemudian Squidward mencoba membuka pintu ruangan pendingin Akan tetapi ruangan pendingin tersebut terkunci Dan Squidward tidak bisa keluar Tapi Squidward tetap tenang Dan berpikir bahwa akan ada seseorang yang akan mencarinya Dan Squidward pun bisa keluar 2000 tahun kemudian Squidward pun seketika membeku Dan pintu ruangan pendingin pun terbuka dengan sendirinya Karena sudah rusak Tiba-tiba seseorang datang dan dia adalah Spongebob masa depan Kemudian dia melihat bongkahan es Squidward Dan kemudian mencairkannya dengan palu laser Kemudian Squidward pun mencair dan mulai terbangun Lalu Squidward melihat Spongebob dan bertanya Apakah itu kau Spongebob? Kemudian dia menjawab Bukan aku Sponsteron Dan selamat datang di masa depan Squidward masih merasa bingung dan tidak percaya Dengan apa yang ia lihat Karena di masa depan semuanya terbuat dari metal Kemudian setelah itu kloning Sponsteron dan Patron datang Yang membuat Squidward semakin kebingungan Squidward pun meminta bantuan untuk mengembalikannya ke masa Squidward seharusnya Sponsteron pun menunjukkan sebuah mesin waktu kepada Squidward Dan menyuruhnya untuk kembali Squidward pun langsung bergegas tanpa berkata apapun Squidward pun masuk ke dalam mesin waktu Dan mulai menekan tombol ke masa lalu Setelah beberapa saat kemudian Squidward pun tiba di masa lalu Kemudian membuka pintu Dan Wow Primitif Kata pertama Squidward ketika membuka pintu Ternyata Squidward pergi ke masa lalu berjuta-juta tahun yang lalu Yaitu Zaman Batu Squidward pun mulai berjalan-jalan keluar Dan merasa tempat ini sangat bagus dan sepi Untuk berlatih klarinet Selang beberapa saat kemudian Squidward bertemu dengan Spongebob dan Patrick Primitif Mereka sangat konyol Layaknya Spongebob dan Patrick di masa depan Kemudian Squidward meninggalkan mereka berdua Dan pergi mencari tempat untuk bermain klarinet Ketika Squidward mulai meniup klarinet Terdengar bunyi-bunyi berisik dari Spongebob dan Patrick Primitif Yang sedang memegang ubur-ubur Karena sangat primitif dan bodoh Mereka bingung harus melakukan apa dengan ubur-ubur tersebut Kemudian Squidward datang Dan menghampiri Spongebob dan Patrick Primitif Lalu mengajarkan mereka cara menangkap ubur-ubur Squidward pun membuat garing ubur-ubur dengan seadanya Keadaan pun mulai tenang Squidward kembali ke tempat semula untuk berlatih klarinet Ketika Squidward bermain klarinet dengan sangat keras Spongebob dan Patrick Primitif pun tiba-tiba berlari dengan brutal Menghampiri Squidward Mungkin mereka sangat terganggu dengan suara klarinetnya Squidward sangat terkejut Kemudian berlari kembali menuju mesin waktu Squidward sangat panik ketika menekan tuas-tuas tombol mesin waktu tersebut Tuas tombolnya pun patah Yang pada akhirnya membawa Squidward pada tempat yang acak Tiba-tiba Squidward sampai di suatu tempat yang berwarna putih dan sangat aneh Sepi, aneh Sekejap Squidward sangat senang dengan tempat ini Karena benar-benar sangat sepi dan sendirian Tetapi beberapa saat kemudian Squidward sangat panik dan takut Karena bagaimana caranya ia untuk kembali Kemudian Squidward berlarian kesana kesini mencari mesin waktunya Squidward berlarian hanya berputar-putar dan kembali ke tempat semula Tempat ini sangat membingungkan Kemudian Squidward pun melompat-lompat Dan tiba-tiba lantainya retak Kemudian Squidward pun jatuh ke bawah yang ternyata Di bawah itu adalah mesin waktu Squidward pun berteriak Aku ingin pulang Aku rindu bikini bottom Bahkan aku rindu Spongebob dan Patrick Dan whoosh Mesin waktu pun melaju ke masa seharusnya Squidward Mesin waktu pun berhenti Di depan rumah Squidward Ketika Squidward memuka pintu Alangkah senangnya Squidward Karena di depan mesin waktu itu Ada Spongebob dan Patrick Yang sedang berdiri sambil memegang jaring ubur-ubur Squidward bercerita dengan apa yang telah ia lalui Kepada Spongebob dan Patrick Dan begitu bahagianya bisa kembali pulang Kemudian Spongebob berkata Itu artinya kau siap untuk berburu ubur-ubur Squidward pun tetap menjawab Tidak Dan berkata Siapa yang menciptakan permainan bodoh itu Spongebob dan Patrick pun menjawab Kau Squidward Hahaha Dan episode ini pun selesai Sudah menciptakan permainan yang bodoh itu Kau Squidward Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya